assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya rahmat di buruh channel hari ini saya akan buat video tentang 6 option vertical animasi geser infografis di powerpoint oke kita langsung saja pada apa yang intinya akan tetapi sebelum dimulai dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe oke kita mulai saja oke kita masuk ke menu insert kita masuk ke menu shape kita ambil membuat yang nya oke kita tarik tengah-tengah dari atas ke bawah setelah itu kita masuk ke menu warna oke shape outline shape outline nya kita kasih no outline oke untuk gradasi warna kita masuk ke klik kanan menu set klik now format shape oke kita cari masuk ke gradient fill untuk membuat gradasi warna kita buat gradasi warna lima warna oke kanan kiri oke pinggir kiri kanan kita kasih juga karena warna hitam agak sedikit ketengah juga kita kasih warna di bawah sedikit hitam agar supaya kelihatan eh dengan permenan warna ini kelihatan tiang gitu ketang tiang yang bulat oke kita utama tik saja kita kasih linear kita kasih direksinya kanan kiri yang posisi vertikal oke setelah itu kita rapihin dulu sedikit biar agak warna ini akan menyerupai batang yang bulat oke setelah itu kita oke kita copy pasta saja oke oke kita rapihin dulu agar sesuai kelihatan sedikit menyerupainya oke setelah itu kita kita copy pasta saja dengan cara kontrol D untuk membuat eh eh sangkutan buat alpang apa apa penunjuk arah infografis tadi oke kita tempatin di bawah di untuk ah gambar penunjuk arah infografis satu oke penunjuk arah infografis satu oke kita kasih warna dulu kita kasih warna gua kita kasih warna gua saja oke kita cariku oke kita cariku biasa kita setting 5 gradiasi warna ini oke kanan kiri gold tua akan di agak sedikit di bawah gua agak sedikit cerah oke sudah jadi satu oke kita masuk ke insert menu insert kita kita masuk ke set kita ambil buat logo penunjuk arah ke arah panah ini oke kita tarik untuk lain pengganti satu ya kita samain dulu kita rapiin dulu oke setelah kita masuk ke set potret saya potennya kita sudah masuk kasih notret dikasih warna untuk gradasi warna oke kita ambil warna gold juga oke ya untuk gradasi terserah kita mau selelah seperti apa yang penting kelihatannya bagus oke oke kita setting dulu gradasi warnanya kita masuk ke warna gold di menu ini oke kita buat linier DRC ke depan kiri vertikal dan ini nya 0 oke oke setelah itu kita ah kita rapiin dulu buat warna oke kita masuk ke oke 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 kita versi provided lagi ke arah klip kebahasi lagu juga kita kopi marku klip kita kontrol di oke kita kontrol di kita kontrol di saja oke kita kopi pasta kita ah 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 oke kita ini dulu kita potenya Oke kita kita Rotet saja Oke otak ke sebelah kiri Oke oke kita kasih warna dulu beli-beli orang pertama kita kasih warna hijau hijau saja Oke saya hijau saja biasa kita buat lima warna gradasi warna lima lima gradasi warna oke kita buat gradasi warna hijau saja hijau saja Oke oke tengah jatuh kita kasih hijau agak mudah diri kan biar kelihatan bulat Oke untuk petunjuknya kita langsung saja ke Seville terkasih warna sesuai dengan ayam nyangkutnya cakutan di tiang tadi oke ketemu untuk yang ketiga dan empatnya kita copy paste saja dari yang ke satu yang kedua Oke tapi sebelumnya kita buat tidak dulu tidak arah penunjuk Oke kita kasih warna putih saya punya kita kasihin outlet kita tarik kita matching ke informasi satu berikutnya kita copy saja kita Rotet Oke kita terusin sudah lurus Oke kita blok infografis satu dan dua haram Oke buat kopi pasta kontrode untuk infografis 345 dan 6 kontrode lagi Oke kita rapikan dulu posisinya agar sesuai dengan yang sangkutannya oke kita rapikan dulu kita rapikan dulu oke kita rapikan dulu kita lulus dulu oke kita lulus dulu oke 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 setelah itu kita buat eh bayangan dari arah infografis tadi ke darah penunjuk tadi oke dengan seluruh kopi pasta saja kontrode dari penunjuk yang sebelumnya Oke kita warna hitam kita transaksi ini ke lebih ke abu-abu oke oke kita masuk ke reflection kita glow kita soft edge-nya kita sebegin size-nya kita kasih itu jupit banget buat bayangannya oke 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 kita lurusin kita posisiin sesuai dengan yang kita inginkan oke 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 satu yang berikutnya kita kopi pasta saja kontrode Oke untuk yang ketiganya kita kontrode saja juga oke kita blok semuanya kontrol kontrol klik kontrol dan klik Oke kita masuk ke sendek dan ke backhand Oke sudah di belakang sudah di posisi belakang Oke kita kopi pasta lagi Oke kita blok semuanya Oke kita masuk ke ke menu sendek Oke kita menu sendek Oke kita send to back Oke sudah di belakang semua kita buat bayangan juga di posisi kita kontrol saja dari nah ini atau orang ini Oke kita warna hitam kita masih ternyata harus ini garis ditambah abu kita masuk ke shadow kita ke sobat kita setting kira-kira empat fit oke oke copy paste juga kontrol D untuk arah refleks arah infografis berikutnya 123 12345 dan enam oke empat lima oke dan enam oke setelah itu kita blok semuanya kita blok semua kita masuk ke sendek kita buku semua belakang setelah itu kita masuk ke menu sendek oke dan send to back oke sudah di belakang semua seperti bayangan oke setelah itu kita masuk ke penomoran oke penomoran dari arah infografis tadi oke oke kita size-nya terserah kita saja mau berapa sesuaikan saja dengan kondisi dan keadaan oke hurufnya kita pilih saja ya oke apapun kita tak boleh coba kita polis yang terdekotik Oke kita kontrol D copy pasta untuk nomor-nomor penunjuk arah berikutnya dari 123 1234545 Oke kita kontrol D kita tempatkan oke oke kita tempatkan Education pada dua Language kita kontrol University 1234545атель yang terdekotik masalah daerah simpon looking at tri hifangnya dari satu sampai enam oke nah ini itu mempercepat saja nah pengerjaannya oke 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 kita terubah angkanya satu kita lupa 1 2 3 4 5 dan 6 Oke dan Oke untuk penomboran sudah kita masuk ke pemberian logo kita ambil online kami online disini banyak sekali logo yang kita perlukan mau bentuk seperti apa mau bentuk teknik atau bentuk yang lainnya nah oke kita bisa kita bisa milih logo mana yang kita akan gunakan kita ambil enam karena kita membuat infografis arahnya enam oke oke nah kita insert kita tunggu dulu sebentar di download Oke kita kasihin dulu Hagi dan wajah oleh di kanan atas oke di kanan atas kita ke sini dulu saiznya agar supaya sesuai dengan media yang akan kita tempatkan oke oke 1234 semuanya si logo 5 dan 6 Oke semuanya kita kasih logo Oke setelah itu kita kasih teks gimana teks ini menuliskan tentang apa yang akan kita tulis apa keterangan apa yang kita sesuai dengan yang kita inginkan oke keterangan apapun status disini Oke kita coba terus disini ini keterangannya keterangan dari arah tersebut oke oke yang kita inginkan Oke kita coba tempatkan di logon alah infografis keterangan dari sini oke kita kecilin hurufnya sesuai dengan kondisi dan keadaan Oke kita kasih warna putih dan jenis hurufnya coba kita pilih jenis kita oke terlihat ke lo kanan dulu ya kita pilih sederiki dulu kita sesuaikan saja antara saiz antara ukur antara saiz antara jenis huruf dan kondisi oke kopi pasal saja kontrol D oke kita buat rata kanan ini ya oke rata kanan ini rata kiri kita buat rata kiri hurufnya itu hari Oke Oke kita kontrol D kita kalau bisa saja buat nomor 4 dan nomor 6nya satu lagi oke 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 setelah itu setelah semuanya nama penama anda menopran beres kita masuk kita blok satu-satu karena kita dari awal membuat judul eh papa enam penunjuk arah infografis geser setelah geser Oke kita coba buat geser dari at dari bawah ke atas tetapi semua penunjuk infografis tidak harus kita blok dulu oke harus kita grup harus kita buat grup dulu oke kita buat dulu 1234 kita buat grup dulu satu masing-masing dan jangan disatukan semua grupnya oke oke kita buat dulu satu-satu satu arah satu arah satu pernikah arah kista itu kita masuk ke menu ah oke kemenu animation kita buat yangnya playin dari bawah ke atas Oke untuk penunjuk arahnya kita buat playin juga dari bawah ke atas semua kita setting playin dari bawah ke atas Oke dari option ini kita juga bisa memilih dari kanan dari kiri dari atas Oke tapi tapi dari bawah ke atas kalian kita membuat arah vertikal Oke semuanya sudah Oke nomor lima kita setting juga tinggal nomor enam oke nomor enam kita sini juga playin dari bawah ke atas Oke kita masuk nomor lima serbans ini kita bisa mencetak bisa setting kecepatan dari gerakan geser dari bawah ke atas itu sesuai dengan saudara kita kita bisa buat cepat di menulis ini melupakan Oke kita setting saja Oke kecepatannya kita bisa setting Oke semuanya kita bisa setting kecepatannya disini seperti apa yang yang kita inginkan disesuaikan dengan keinginan kita disesuaikan dengan sekarang kita disesuaikan penempatannya sesuai dari sebuah presentasi Oke oke limpa nomor lima kita coba roh juga kita juga setting ini juga Oke di lainnya Oke 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 setelah itu setelah itu kita masuk ke menu slide ya di atas kanan oke atas kanan kita buat after after purpose semua Oke kita berarti semua Oke kita buat semua 12345 dan oke 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 dan ini hasilnya geser dari atas ke bawah-bawah ke atas Oke Oke terima kasih videonya kalau ada selamat maaf-bawah ke atas